selamat menikmati Dao Stadion dengan 2-1 dan tentunya ada kesedihan, ada kekecewaan ya wajar karena semua pendukung tim nasional Indonesia yang berharap kita bisa menang, kita bisa dapat 3 poin tapi akhirnya pupus semua itu harapan juga bahwa ketika kita melakoni tandang melawan Bahrain dan Cina kita bisa 6 poin sehingga membuka peluang untuk bisa lolos ke pelan dunia itu gagal kita cuma dapat 1 poin draw dengan Bahrain ya mestinya kita menang tapi belum waktunya dan kita bergeser ke Cina untuk melakukan target itu tapi kita gagal jadi dalam berbagai komentar itu yang saya lihat di kolom saya, IG saya kemudian di Whatsapp saya memang banyak yang menyesalkan atas kekalahan tim ini tetapi ini siapa bola? harus ada menang kalah ya kecewa boleh wajar apalagi kita sebagai pendukung tim nasional yang tentunya berharap bahwa kita bisa menang namun belum berakhir teman-teman jadi seperti apa yang dikatakan oleh STI dalam press conference usai laga lawan Cina dia memuji Cina dia mengucapkan selamat buat Cina atas kemenangan tetapi juga dia mengatakan bahwa ini belum akhir akan fokus ke pertandingan selanjutnya masih ada ya 6 laga ke depan yang semua masih terbuka dan STI mengatakan dia akan mempersiapkan tim Indonesia untuk lebih baik lagi ke depan saya pikir ya oke ya pernyataan yang bagus walaupun juga banyak kritisen yang mengkritisi banyak juga pengamat ya termasuk saya juga yang melihat bahwa kemarin itu dalam susunan starting line up memang agak membingungkan juga agak berbeda ya apa yang ditampilkan STI dengan di Bahrain bahkan bukan cuma itu dalam setiap pertandingan ke pertandingan selalu berbeda-beda dalam formasi pemain pasti akan ada berbeda kecuali mungkin ya Rafael Streich yang selalu ditampilkan ya sejak awal ya tetapi yang lain-lain itu berubah-ubah ya terakhir lawan Cina ya kemudian bagaimana tidak tersedianya nama Eliano yang tiba-tiba hilang ya kabar terakhir mungkin dia bermasalah tapi ada juga kabar info bahwa dia tetap masih bugar cuma tidak masuk di dalam mungkin skema permainan STI ya dan kita bisa lihat bersama ketika Asnawi dipasangkan ya lebih awal ya padahal Sandy Walls ada tapi mungkin belum bugar tapi ada di cadangan ya Asnawi ada di kanan kemudian ada perubahan lagi dengan Sain Patinama masuk di starter di kiri Witan ada di depan nah jadi ada perubahan-perubahan disini padahal kita mengharapkan tentunya harus lawan Cina ini karena kita butuh poin kita harus tampil dengan tim terkuat dengan materi terbaik nah materi terbaik itu apa materi terbaik itu adalah menempatkan risk kiri domain bukan di cadangan ya Ferdong kan ditarik lebih ke dalam untuk bermain bersama dengan Meshilges dan Jai Itses itu sebabnya posisi kiri itu ditempati oleh Sain Patinama ya padahal Ferdong bisa tetap difungsikan di posisi dia sebagai kiri ya yang lebih didorong lebih ke depan bermain dengan 3-4-3 nah di belakang itu ada Rido Jai dan Nes ini akan stabil punya keseimbangan yang kuat lalu saya juga berharap bahwa Tom Hai dimainkan lebih awal ya kita tahu bersama bahwa Tom Hai yang memperkecil ketinggalan kita setelah 2-0 lawan Cina dan kita di babak kedua ketika dia masuk untuk mengisi posisi Ivar nah dia bisa mencetak gol ya oke tapi Tom Hai tersedia ini dalam cuaca yang sangat oke yang sejuk enak buat dia dia bisa bermain dari awal tapi STY melakukan perubahan itu dengan sekaligus memainkan Ivar dan Nathan secara bersama Nathan juga kurang begitu oke ya di dalam membagi bola pasing-pasing ke depan ini agak sangat kita butuh pemain yang seorang kreator ya dalam permainan membagi bola dengan baik pasing dengan bagus ya orang yang punya visi yang sangat jelas kita butuh nah kalau Ivar dan Nathan ini kan berdua-dua memang dengan tipikal yang sama karakter box to box ya perebut bola bermain nah itu mungkin ditaruh oleh jadi ada perbedaan memang ya padahal kita bermain oke secara permainan kita kali ini bermain terbuka justru kita berharap bahwa China yang akan mempressing kita mereka lebih menunggu bahkan dalam tanda kuning agak sedikit parkir belakang mereka ya banyak counter attack yang mereka pakai dengan gaya kita sebelumnya nah kita bermain lebih oke offensive lebih terbuka itu kan terlihat dari bol posisi ya atau pengusahaan bola kita itu sampai 76% jauh China bahkan mungkin cuma berapa gak sampai 30% 27 26% jadi jauh memang statistikan kita selalu di atas China ya dalam tembakan dalam on target bahkan sampai 6 on target China cuma 3 tetapi mereka akhirnya bisa menyelesaikan pertandingan dengan kemenangan 3 poin nah di saat kita dituntut untuk bisa bermain dengan bagus dan menyerang justru kita kalah tapi kalau kita bermain dengan parkir belakang dengan lebih banyak bertahan kita dapat hasil poin tapi bukan itu sebetulnya masalah jadi banyak yang melihat bahwa memang dengan berubah-rubah taktik dari SDI ini ya dengan formasi tim sehingga ini yang membuat kita tidak punya satu pakem ya utuh sebuah tim yang bisa diandalkan 11 pemain starting level ini dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain kecuali pemain tersebut Cidra nah ini yang tidak dimiliki oleh SDI makanya SDI itu mengubah-ngubah terus tidak mendapatkan satu ketetapan dan itu terlihat sejak kalau tahun ini melihat dari hasil di Piala Asia di Qatar Januari yang lalu itu berbeda-beda ketika lawan Irak kalah dengan 3-1 berbeda Elkan bermain di awal setelah kedua Elkan tidak bermain kita menang lawan Vietnam juga berbeda kalah dari Jepang kita juga berbeda kalah dari Australia di Ananas Besar kita juga berbeda ya itu banyak formasi kalau teman-teman bisa lihat buka lagi semua berbeda-beda yang tampil pemain tidak tidak tetap jadi memang ini yang kita butuhkan adalah pemain-pemain yang SDI tahu di semua posisi yang sama sehingga kita punya andalan ya ketika tampil dengan sebuah tim ini 11 pemain terbaik yang kita miliki nah kemarin kan berbeda yang kita yang kita mau adalah penampilan kita di babak kedua melawan Bahrain yang oke dengan pergantian-pergantian yang bagus ya itu yang dimainkan ya termasuk Tom Hai dan Rido yang saya pikir dia akan dimainkan lebih awal ya kemudian pengalian juga ban kapten mestinya Jai lah yang kapten ya ya pasti teman-teman juga setuju cara bermain visi yang bagus kalau dibandingkan kualitas Jai dengan Asnawi jauh sekali ya ini sangat jauh memang cara bermain ya mestinya dia untuk bisa menjadi kapten tetap aja bisa aja ada rasa mungkin Jai agak sedikit mungkin cewa juga bisa aja tapi semoga tidak ya karena dia seorang profesional ya dia berpikir lebih jauh ke depan tapi kalau dia lebih oke saya pikir ya dan kita bisa melihat Asnawi salah satu pemain yang juga tampil kurang oke kemarin ya kemudian bitan ditampilkan sejak awal juga ini kurang begitu gerakat juga bagus untuk bisa tampil jadi memang kita harus kemarin mestinya saya bisa memilih yang terbaik tapi oke lah karena ini kan bisa berubah saja ini kejadian saat kita kalah kita bisa-bisa mengatakan demikian tuh teman-teman coba kalau kita menang dengan kemarin lain lagi ya pernyataan-pertanyaan muncul ada puja-puji yang terjadi jika seandainya kita menang kemarin dengan formasi seperti itu jadi memang sangat sulit ya untuk bisa dilihat tapi ya tadi yang saya bilang untuk mengkritisi ini perlu STI harus punya satu ketetapan dengan melihat pemain kan sudah cukup lama ya STI berada melihat pemain-pemain ini pasti sudah lebih tahu lah tapi kalau berbeda lagi nah kita tunggu lawan Jepang akan beda lagi ya ketika lawan Arab nantinya di November mungkin dari Jepang ke Arab mungkin posisinya akan beda lagi ya semoga tidak STI sudah bisa mendapatkan suatu gambaran yang kuat ya kita belajar banyak kan ada evaluasi dari Cina tapi saya setuju dengan pernyataan STI bahwa belum berakhir kita masih punya harapan ke depan ya jadi kita belum muntah tutup apalagi kan dengan hasil Jepang bersama dengan Australia draw kemudian Pak Rainahan Arab Saudi draw juga ya memang selisih poin ada mungkin dua ya kita tiga sementara Australia Arab dan Pak Rain sama-sama mungkin lima di atas Jepang sudah sudah kita lupakan dia pasti lolos lah Jepang 10 poin dia aman dia belum kalah sampai saat ini ya dan kita hanya akan bisa mengamankan pertandingan-pertandingan sisa nah disini kita berharap bahwa paling tidak di awal kan STI bilang kita akan coba di peringkat tiga atau empat lah ya kalau di nomor dua itu bonus luar biasa itu langsung lolos tapi empat coba realistis dengan posisi empat tidak menutup kemungkinan karena kalau kita bisa hitung-hitungan lihat ke depan ya kita masih bisa dapat poin 12 atau 13 poin jadi untuk bisa bertarung di putaran keempat nantinya dengan peringkat keempat misalnya di round tiga ini masih terbuka dengan catatan kita tidak boleh hilang poin di Jakarta pada November kalau kita kalah dua kali itu ya berat tentunya karena kita masih akan dua kali masih ke Jepang lagi sama ke Australia pada tahun depan di antara Maret dan bulan atau Juni ya jadi memang agak sulit makanya kita harus dapat poin dengan asumsi kalau kita bisa dapat satu poin melawan Jepang draw katakan di Jakarta dan menang melawan Arab nah ini bagus artinya dengan tiga poin saat ini ada ketambahan empat jadi tujuh kita ambil enam poin lagi dari Bahrain misalnya sama Cina yang akan datang ke Jakarta lumayan tiga belas poin buat kita untuk bisa lolos ke round berikut terbuka apalagi kalau kita bisa menang melawan Jepang dan melawan Arab itu luar biasa walaupun memang ini saya katakan ini agak berat memang sulit tapi tidak ada tidak mungkin kan kalau kita bisa menang ini kita bisa lolos bahkan kalau kita dapat enam poin dari Jepang dan Arab berarti ada sembilan poin nantinya di bulan tersedia di bulan November nah kita dapat enam lagi menang ya dengan asumsi ini kita menang melawan Bahrain dan melawan Cina di saat ketatuan rumah kan sudah lima belas poin jadi sesuai dengan target kita katakan kalah melawan Australia di kandang lawan dan kalah melawan Jepang ketika di Jepang tidak masalah tapi lima belas poin itu kan sudah target kita untuk bisa lolos jadi ya oke perlu perjuangan tidak mudah ya tidak gampang untuk kesan tapi harus punya target kesana ya optimisme sekarang tinggal STI aja ya sebagai pelatih yang tentunya lebih bertanggung jawab ya bagaimana cara memikirkan langkah-langkah ke depan tapi tetap kita harus mensupport ya terus memberikan dukungan terhadap dimensional kita ya tidak boleh kita langsung menghujat mereka sudah berjuang luar biasa di dalam setiap pertandingan kita berada sampai ke ronde ini harus bersyukur sampai ada di tahap ini sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara itu ingat bukan Thailand bukan Vietnam bukan Malaysia yang ada kita Indonesia jadi tetap kita harus dukung tim ini karena kan belum belum ada akhir masih tetap berpacu ke sana ya walaupun terasa mungkin agak berat ya tetapi tetap ada ada harapan untuk menuju ke sana untuk mendapatkan hasil demi hasil yang bagus tentunya pemenan-pemenan disini kita akan lihat kedatangan Kevin Dix juga akan memperkuat lini belakang semakin oke siapa tahu ada penambahan-penambahan tapi kita memang butuh nomor 9 kalau nomor 9 ada ini akan jauh lebih bagus jadi tetap semangat buat tim nasional STS semangat semua staff kepelatihan tetap kita dukung masyarakat Indonesia tetap dukung boleh kecewa tapi sudah lewat itu sekarang kita fokus ke depan aja ya masih ada enam pertandingan semoga yang terbaik yang kita dapatkan ya maju terus tim Garuda kita dengan saya Bung Ropan ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati